Oke, kembali lagi sama COVID technician disini Disini kita kembali lagi kedatangan mesin Frativero 3605 Dan hari ini kita kedatangan kerusakannya itu kode ya Yang berubah dengan kode-kode Jadi, sekali lagi COVID technician terangkan Di channel COVID technician itu bukan channel untuk DIY Bukan channel untuk tanya-tanya ya Bukan channel untuk menjadi referensi gitu Jadi, hanya daily life of teknisi mesin kopi di Indonesia terutamanya ya Jadi, ini datang seperti itu Dia ada kode-kode kerusakan Dimana kode-kode itu terjadi Karena ya itu tadi Pertama COVID technician mengambil kesimpulan adalah Dari ada harga, ada kualitas ya Karena banyak sekali di luar sana informasi Itu masih sifatnya umum Dan kadang ada yang sifatnya itu lebih ke arah bisa Lebih ke arah sanggup Lebih ke arah bagus gitu ya Kode COVID technician itu sifatnya lebih ke arah daily life Dan apa adanya yang kita alami Dan apa adanya yang kita tidak review Tapi kita informasikan Jadi, kembali ke sini Ini 3605, La Argento Terus, apa yang mirip-mirip dia ya Dalamnya kan banyak perbedaannya itu Hanya dari merek biasanya Jadi, ini klien COVID technician mati Kode-kode lah Terus, pastinya di COVID technician itu selalu ada Prosedur pengecekan aktual Jadi, tidak pernah COVID technician memberikan Solusi secara umum Tidak pernah Karena itu tadi Harusnya setiap brand mempunyai Layanan pasca penjualan Jadi, jangan sampai para customer-nya itu Atau para konsumen yang sudah membeli mesin ini Bertanyanya di Youtube Di Google gitu ya Karena kewajiban mereka setelah membeli produk Itu memberikan layanan pasca penjualan Atau after sales service Jadi, layanan pasca penjualan itu bukan hanya tentang kerusakan Bisa juga informasi Ya, karena di Indonesia itu Mohon maaf, kembali lagi Sangat jarang Orang-orang itu Membeli sesuatu Atau menggunakan sesuatu Dikarenakan dia sudah mengetahuinya Bisa jadi Karena dia Terkena Sindrom Atau FOMO Gitu ya kita bilang ya FOMO Jadi, dia Wah, ini bagus Review-nya banyak orang Jadi, informasinya masih Belum real Seperti itu Jadi, disini Kondisi M4 M4 itu Kondisi di elektrical Bisa jadi ada di valve Bisa jadi ada di mana-mana Bisa jadi kabel putus sebelah Bahkan, pernah kejadian Si power cord Utamanya Dia putus di tengah Kita tidak tahu Harus di cek dengan alat khusus Gitu ya Jadi, banyak sekali Dan di COVID-19 itu selalu Menggunakan metode First Itu kalau datang Jadi, kalau ada yang service Kondisi pertama itu adalah First Apa? Yang pertama First arriving Dia first service Jadi, pertama datang Pertama dilayani Jadi, kalau ada antrian Tidak mungkin kita selak Seperti itu Jadi, setelah kita First arriving first service Kedua pasti Actual checking Ketiga pasti Akan ada repairing Servicing Atau modification Keempat pasti ada Test running Kelima pasti ada Akan ada kembali ke klien Dan juga kadang-kadang ada Oh, ada garansi enggak? Mohon maaf Kalau garansi ya Kita setiap part Itu beli part by part ya Terutama yang ini Yang kita dapat Dari vendor di luar juga Itu dia aja enggak kasih garansi Jadi, kadang COVID technician itu Kenapa butuh Aktualnya itu Karena itu tadi Banyak yang masih berharap Setelah memperbaiki COVID technician Karena cara gunakannya salah Ada garansi Padahal Caranya aja udah salah Cara menggunakannya Seperti itu ya Jadi, kembali ke sini Ini udah nyala Udah oke Udah mau ya Si minyak juga udah mau panas Terus air panasnya Juga udah mau Tidak ada bunyi-bunyi aneh Di dalam sistem Ya Terus si Steamernya juga sudah oke Terus kalau di video ini Ada yang bertanya Om, itu apa yang rusak? Sudah dijelaskan di awal Kode-kode ya Terus kalian tanya lagi Om, gimana perbaikinnya? Saran saya Jangan nanya ke saya Tanya ke penjualnya Karena apa? Saya Profesi keahlian Untuk perbaikan mesin kopi Bukan profesi keahlian Tanya-tanya Perbaikan sendiri Seperti itu ya Jadi nanti Saya bisa di demo Dengan teknisi-teknisi lain Dengan sembarangan Memberitahukan Itu cuma ininya Coba ganti sendiri Ini, ini, itu Enggak ya Jadi Kembali lagi Kita harus Menghargai Sebuah profesi Dan Menghargai Sebuah Prinsip Dari Person ya Dari orang tersebut Misalkan dia prinsipnya Sebagai teknisi mesin kopi Ya sudah Jangan tanya-tanya Untuk perbaikan sendiri Ya Seperti itu Misalkan dia profesi Sebagai guru Jangan tanya-tanya Untuk belajar Tanpa ikut sekolah Seperti itu ya Nah ini sudah oke Nah ini Ya Teamnya Sudah oke semua ya Mantap Jadi nanti Tinggal Test running Jadi ini nanti Test running itu Kita no load No load itu Tidak sedang membuat Apapun Kita test running Nah ini Kalau pedip gini Biasa kita buang airnya Karena dia overheat di dalam Gitu ya Dan itu Gak pernah ada ya Yang di channel manapun Memberitahuan seperti itu Ada overheat di dalam Harus seperti apa tekniknya Gitu Karena itu ada Overheat Jadi ketika overheat Berarti ada over pressure Karena mesin kopi itu Ada tekanan Ada panas Ya Oke kita lagi Mau Ini dulu Test running dulu Kalau emang dia oke Nanti dia ada sistem yang mati sendiri Gitu ya Ini No load Tanpa beban Nanti dengan beban Dengan pembuatan espresso Oke sementara itu dulu Nanti kita Akan lanjut lagi Dengan mesin-mesin lainnya Jadi sekali lagi Kofi technician Salah memberitahukan Kita bukan channel Untuk DIY Edukasi Hype Atau Endorse Kita bukan channel Untuk kita cuma channel Kita hanya channel Untuk Daily life Of Kofi technician Kehidupan sehari-hari Dari profesi teknisi Mesin kopi Oke ya Thank you